Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dasar pengembangan kurikulum Dari buku manajemen pengembangan kurikulum Karya Profesor Dr. Umar Hamalik Pendahuluan kami bahas dulu sebentar Itu pengembangan kurikulum merupakan suatu hal Yang dapat terjadi kapan saja Sesuai dengan kebutuhan Pesatnya perkembangan imu, pengetahuan dan teknologi Serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Berubahan yang halus segera ditanggapi Dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Pada setiap jenjang pendidikan Terkait tentang pengembangan kurikulum Nah pengembangan kurikulum disini Kondisinya ini bisa berubah pada waktu-waktu tertentu Terlebih jika kebijakan dari pemerintah Terutama menteri pendidikan yang seiring berjalannya waktu itu berganti Dan kami para pendidik itu harus bisa menyesuaikan Dan merealisasikan Serta memenuhi kebutuhan di masing-masing institusi Kurikulum adalah rencana tertulis Tentang kemampuan yang harus dimiliki Berdasarkan standar nasional Materi yang perlu dipelajari dan pengalaman diadil Yang ini kemampuan tersebut Untuk menentukan tingkat Kemampuan peserta didik Serta seperangkat peraturan yang berkenaan Dengan pengalaman belajar peserta didik Dalam mengembangkan potensi dirinya Pada satuan pendidikan tertentu Dalam sistem pendidikan nasional Dinyanakan bahwa kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan Mengenai isi dan lahan pembelajaran Seperti cara yang digunakan Sebagai pendawan penyelenggaraan Kegiatan belajar mengajar Nah ada beberapa renusan yang lebih spesifik Yang mengandung pokok-pokok pemikiran Tentang kurikulum adalah sebagai berikut Yang pertama kurikulum merupakan Suatu rencana atau perencanaan Di sekolah, di institusi sekolah manapun Baik itu tingkat dasar Menengah kejuran ataupun atas Kurikulum ini adalah hal yang sangat penting Di institusi tersebut Karena mencapu perencanaan Tujuan dalam jangka pendek Maupun jangka panjang Dalam satu semester maupun dalam satu tahun Kurikulum merupakan pengaturan Berarti memiliki sistematika dan struktur tertentu Kurikulum memuat atau berisikan isi dan bahan pelajaran Menuju kepada perangkat mata ajaran Atau bidang pengajaran tertentu Kurikulum juga mengandung cara Atau metode strategi penyampaian pengajaran Bapak ibu semua disini pasti tahu bagaimana Metode atau strategi penyampaian pengajaran Karena anak didik atau peserta didik itu Tidak hanya memiliki kemampuan Mempelajari sesuatu itu Apakah dia visual Apakah dia auditory Dan lain sebagainya Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan Kegiatan belajar, mengajar Jadi ketika sudah ada kurikulum Ketika kita akan belajar-mengajar Itu lebih dimudahkan Karena sudah terencana di awal Beda lagi dengan institusi yang Masih gerada gruduk seperti itu Kendati pun tidak tertulis Namun telah tersirat di dalam kurikulum Yakni kurikulum dimaksudkan Untuk mencapai tujuan pendidikan Faktor-faktor yang harus diperhatikan Dalam penyusunan suatu kurikulum Ialah Yang pertama adalah Tujuan pendidikan nasional Perlu dijabarkan menjadi Tujuan-tujuan institusional selanjutnya Dirinci menjadi tujuan kurikuler Yang pada gilirannya diruskan Menjadi tujuan-tujuan instruksional Umum dan khusus Yang mendasari perencanaan pengajaran Jadi kita kan sudah punya Tujuan pendidikan nasional nih Dari pemerintah Tetapi realisasinya itu harus Sesuai dengan institusional Seperti itu Gak bisa misalkan Negeri disamakan dengan swasta Itu gak bisa Karena realitasnya itu berbeda Ya mungkin ada beberapa kesamaan Tapi memang Pada penyusunan Mengelola Setu Institusi Yang berbeda Itu memang Banyak perbedaan Lanjut pak Poin selanjutnya adalah Tahap perkembangan peserta didik Merupakan Landasan psikologis Yang mencakup Psikologi Perkembangan Dan psikologi belajar Yang mengacu pada proses pembelajaran Jadi Kita sebagai pendidik Harus Benar-benar Psikologi ini Tentang Anak didik kita Karena apa Raya tanya Misalkan Ada anak yang Kelihatannya Dia itu Nakal Padahal Dia itu butuh Untuk diperhatikan Ada yang Kelihatannya Anak disini itu Males belajar Padahal Kemampuan Untuk Memahami Suatu mata pelajaran itu Dia bagus Seperti itu Maka dari itu Kita sebagai pendidik Juga harus Belajar Tentang Psikologi Perkembangan Dan psikologi belajar Lanjut Kesesuaian dengan lingkungan Menuju pada landasan Sosiologis Atau Kemasyarakatan Lingkungan sosial Masyarakat Dibarengi oleh Landasan Bioekologis Atau Kultur ekologis Nah Disini Pak Bu Adanya Perbedaan Ketika Bapak Atau Ibu Mengajar Di suatu Desa Ataupun Dengan Di kota Bedanya Itu Sangat Sangat Signifikan Apalagi Kebutuhan Masyarakatnya Itu Berbeda Dengan Kultur Juga Yang Berbeda Maka Dari itu Kita harus Menyesuaikan Sesuai dengan Kebutuhan Tadidik Dan Kebutuhan Tentang Masyarakat Jadi Harus punya Branding Sendiri Tentang Kurikulum Di Sekolah Institusi Kita Selanjutnya Kebutuhan Pembangunan Nasional Yang mencakup Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Semua Sektor Ekonomi Jadi Sebenarnya Kebutuhan Pembangunan Nasional Ini Mencakup Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM Contoh Saja Ketika Saya Sebagai Salah Satu Pendidik Yang Terjun Langsung Di SMK Kejuruan Itu Membutuhkan Banyak Hal Untuk Mendukung Sektor Perekonomian Di Daerah Saya Seperti Itu Karena Pada Dasarnya Masyarakat Disini Itu Menginginkan Anak Anaknya Atau Peserta Diri Kami Agar Ketika Nanti Sudah Nulus SMK Mereka Bisa Bekerja Dengan Layak Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Mereka Pelajari Di SMK Selanjutnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologis Serta Kesesuaian Merupakan Landasan Budaya Bangsa Dan Multidimensional Jenis Dan Jenjang Satuan Pendidikan Merupakan Landasan Organisator Di Bidang Pendidikan Jenis Pendidikan Adalah Pendidikan Yang Dikelompokkan Sesuai Dengan Sifat Dan Kekhususan Tujuannya Jadi Jenjang Pendidikan Ini Kan Ada Banyak Ya Pak Bu Disini Ada Dasar Menengah Atas Bahkan Kejumuruan Seperti Nah Jenis Satuan Pendidikan Ini Ada Randasannya Supaya Terorganisir Dengan Baik Tujuannya Kemana Thank you for Watching Saksikan Untuk Video Kelanjutannya Ya Jangan Lupa Terus Dukung Channel Ini Dengan Cara Klik Sombol Like Comment Subscribe And Share Video Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh